bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mahasuci Allah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadapan Allah semoga kita selalu dalam lindungan bimbingan dan rindu Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah walhamdulillah astagfirullah wa allahu akbar kali ini saya akan membahas terkait peran leluhur dalam video sebelumnya saya sudah membahas terkait peran leluhur disitu saya negasikan mutlak tidak ada peran leluhur dalam dua video itu kenapa saya negasikan karena untuk menghindari fitnah banyak orang mengklaim sebagai seorang SP karena diangkat para leluhur makanya saya negasikan langsung tidak ada peran leluhur jadi maksudnya begini urusan SP urusan pengangkatan penunjukan SK tentang SP tidak melibatkan leluhur itu sebenarnya penunjukan pengangkatan pemberian terhadap SP tidak ada kaitan tidak ada dorongan tidak ada apa namanya campur tangan itu mutlak urusan gusti apakah leluhur punya peran dalam prosesnya jawabnya iya kenapa saya negasikan dengan tegas bahwa peran leluhur dalam proses pengangkatan dalam proses penunjukan seorang SP seorang IM tidak ada peran leluhur karena banyak yang mengklaim didampingi leluhur didampingi raja dan kemudian mengklaim sebagai seorang IM atau SP logikanya tidak mungkin seorang raja mendampingi begitu saja karena apa raja di spirit itu dia bekerja tidak mungkin mendampingi orang yang tidak jelas jadi kalau saudaraku merasa didampingi oleh leluhur dan ditunjuk oleh leluhur sebagai SP itu pasti jin pasti jin jadi begini saudaraku peran leluhur itu pada prosesnya ada tapi pada pengangkatan tidak ada dalam video saya terkait kemunculan dua ratu ada dua ratu yang pertama ratu dalam definisi jawa kuno bahwasannya dia seorang laki-laki yang memiliki apa yang bermakna penguasa mutlak kemudian ratu dalam definisi saat ini yaitu pendamping raja maksudnya adalah apa ratu dalam jawa itu adalah penguasa bisa laki bisa perempuan sedangkan ratu dalam definisi saat ini itu pasti perempuan pendamping raja setelah masuknya hindu ke indonesia atau ke nusantara nah dalam video video saya sudah saya mengatakan kemunculan dua ratu jadi SP dengan seorang ratu gitu aja biar gampang seorang SP atau seorang IM itu selama prosesnya didampini oleh leluhur tetapi pada saat pengangkatan leluhur ini tidak punya kapasitas penunjukan pengangkatan pada saat Anda membuat skripsi atau tesis maka dosen pembimbing atau promotor itu punya perang tetapi untuk menentukan kelulusan itu hanya tim penguji dan yang memutuskan tentu pihak-pihak terkait seorang SP itu dipromotori atau dibimbing oleh kanjeng Sunan Kali semenjak bayi ratu yang satunya yang saya bilang queen menembus langit ratu ini dibimbing oleh Rasulullah semenjak lahir SP terah HB2 ibunya dari kanjeng Sunan Kali dibimbing oleh Sunan Kali ratu terah Brawi Jaya 5 dibimbing oleh Rasulullah nah ketika ini proses sudah siap maka kanjeng Sunan Kali menyerahkan putra anak didiknya biar gampang menyerahkan anak didiknya ini kepada Allah ya Allah tugas saya sudah selesai sampai di sini silahkan kanjeng Sunan Kali sekali berkanjeng Sunan Kali tidak punya kapasitas menunjuk seorang SP pasti tapi beliau sangat berpengaruh dalam proses bimbingannya karena kanjeng Sunan Kali adalah orang yang mempunyai tugas momong kesatria Jawa ini untuk mengantisipasi jika ada orang atau kita merasa ada yang menemani polanya bukan leluhur yang menunjuk tapi Gusti di dunia spirit yang aktif itu tidak banyak terkait SP tidak banyak hanya kanjeng Sunan Kali makanya yang lain tidak ada raja-raja yang lain tidak ada kenapa hanya kanjeng Sunan Kali karena ini piningit kalau proses ini bocor kemana-mana maka jegalannya rintangannya akan sangat berat jadi di safety hanya kanjeng Sunan Kali apakah yang lain ada yang aktif ada banyak raja-raja yang aktif di sana tetapi keterkaitan dengan SP hanya satu dalam proses maksudnya ketika seorang SP dalam proses yang aktif itu cuma satu nah ketika proses itu selesai kemudian kanjeng Sunan Kali menyerahkan kepada Gusti tugas saya Gusti sudah selesai baru disitu SP mengajak leluhur lagi untuk sama-sama berkarya gitu loh waktu itu Prabu Brawijaya V yang mendapat amanat untuk menjaga harta Sulaiman di Gunung Lawu sudah saya bahas itu judulnya Sunan Lawu itu posisi dia itu ada di posisi biometafisik itu dari Kasakten hampir menembus Kajaten lagi mencari orang siapapun yang bisa mempertemukan saya ke sepirit mengantar saya ke sepirit maka harta ini membuat dia kanjeng Prabu Sliwangi posisinya sama mencari Kajaten juga karena dia sudah jenuh di Kasakten nah tetapi waktu berprosesnya seorang SP seorang SP ini seorang IM ini yang tahu hanya Kanjang Sunan kali yang lain tidak ada yang tahu karena sangat sangat safety baru kemudian ketika sudah dilantik yang lain baru diajak dan kemudian dideklarasikan untuk bersama-sama berkarya dalam hajat agung Allah jadi kalau saudaraku banyak yang menemui memberi pedang memberi keris kemudian mengangkat saudara menjadi SP itu jin pasti jangan tertipu oleh jin karena pinter dia pada proses SP jangankan itu ya maksudnya jangankan sekali beribis saja tidak tahu ini proyek Gusti tidak ada yang tahu ketika perjalanan seorang SP itu tidak ada yang tahu hanya makhluk-makhluk tertentulah yang Allah tunjuk untuk tahu tapi untuk dia sebagai calon pemimpin masa depan tidak ada yang tahu itulah apa namanya yang menjadikan dia sebagai seorang piningit atau tersembunyi karena safety-nya langsung kalau banyak makhluk yang mendatangi Anda kemudian menjadikan mendeklarasikan Anda sebagai SP maka itu pasti jin karena apa tidak mungkin seorang SP ditunjuk oleh beberapa orang tidak mungkin seribu kopral mengangkat satu kopral sesama kopral mengangkat kopral tidak bisa apalagi kopral seribu kopral mengangkat jenderal tidak mungkin kopral mengangkat kopral saya tidak bisa itu untuk meng apa meng counter terkait dengan apa namanya kegeran ketika kita didatangi oleh makhluk itu dikasih keris pedang dan sebagainya tidak ada SP urusan dengan itu demikian terkait dengan peran leluhur jadi peran leluhur pada saat SP berproses sampai pelantikan itu hanya kenyang suara kali maksudnya di spirit kalau di fisik ada kalau di fisik ada yang aktif kanjeng sunan kali yang lainnya itu ditutup kecuali pihak atau orang atau makhluk tertentu yang Allah buka karena berbahaya ini projek mustinya setelah dilantik setelah kanjeng sunan kali menyerahkan karyanya berupa SP kepada Allah baru disitu Allah lantik dan kemudian SP mengajak leluhur untuk berkarya jadi bukan sebaliknya menunjuk bukan bukan leluhur yang menunjuk bukan justru leluhur yang diajak itu terkait dengan kinerja leluhur demikian terkait dengan itu terima kasih tetap tingkatkan iman dan alhamdulillah airukalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh